Intro Untuk membuat isi, campur 300 gram talas Pontianak Kukusyang yang sudah dihaluskan, 200 ml santan dari 1,4 butir kelapa, 75 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Masak sambil diaduk sampai lembut, lalu angkat dan bentuk bola-bola seberat 5 gram dan sisihkan. Rebus 150 ml santan dari 1,4 butir kelapa, dan 50 ml air daun suji dari campuran 30 lembar daun suji, dan 2 lembar daun pandan yang dihaluskan dan diambil airnya. Biarkan hangat. Lalu untuk membuat kulit, campur 300 gram tepung ketan putih, 50 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan, 75 gram gula pasir halus, dan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Tuang campuran suji hangat sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai kalis dan licin. Timbang masing-masing 20 gram. Pipihkan, beri isi, bentuk bulat, celupkan ke dalam air. Kulingkan di atas campuran 70 gram wijen putih dan 30 gram wijen hitam. Goreng di atas minyak tidak terlalu panas, yakni di atas api kecil sambil diaduk-aduk berputar sampai mengembang. Besarkan apinya menjadi sedang, lalu goreng sampai matang. Terima kasih telah menonton!